salawat kajung jurnan iya teh kaung gula nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jihad ayah terima kasih beliau putra siapa dari jihad ayah putra Syed Abdullah Allah 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 ini Syed Abdullah beliau wafat masih muda dan waktu pernikahannya juga tidak lama waktu rumah tangganya tidak lama dengan Syedatuna Aminah radiyallahu ta'ala anha karena begitu menikah dengan Syedatuna Aminah radiyallahu ta'ala anha tidak lama kemudian Syedatuna Aminah mengandung begitu mengandung dua bulan wafatlah Syedatuna Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat Syedatuna Abdullah itu suka disebut Abu Ahmad atau Abu Muhammad Allah 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 karena mendapatkan ilham bahwa beliau akan punya putra yang namanya Ahmad yang namanya Muhammad begitu hamil istrinya beliau disebut Abu Muhammad atau disebut Abu Ahmad Allah 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 Sayyidat Abdullah putra Sayyidat Abdul Muttalib Sayyidat Abdul Muttalib ini masyur beliau di hijabah doanya sehingga bukan cuma orang-orang Makkah dari luar Makkah dari berbagai negara mengenal mengenal kepada sesok Sayyidat Abdul Muttalib bahkan kalau ada kesusahan kesulitan masyarakat dan para tamu-tamu dari negara-negara luar suka minta doa kepada Abdul Muttalib ini ini Sayyidat Abdul Muttalib ini beliau orang yang mengharamkan arak dan mengharamkan narkoba kepada dirinya beliau menyatakan di publik bahwa beliau mengharamkan arak mengharamkan narkoba bahwa padahal waktu itu arak bebas diminum oleh siapa saja tapi Sayyidat Abdul Muttalib beliau orang yang tegas dia mengharamkan arak terhadap dirinya sendiri beliau sering beribadah juga di Gua Hiro ini Sayyidat Abdul Muttalib ini namanya Sayyidat Abdul Muttalib adalah siapa dalam barzanji abadu faqulu huwa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalibi wasmuhu syaibatul hamdi namanya syaibatul hamdi namanya tapi beliau suka di landih juga dengan landihan putranya Abul Haris karena beliau punya putra yang paling tua namanya Haris biasa ya kebiasaan orang-orang Arab mana anak laki-laki yang paling tua maka bapaknya ini suka bapaknya ini suka dilandih dengan landihan anaknya pakai abu anak laki-laki yang paling gede idris jadi abu idris itu kan ya jadi di Arab sudah biasa dengan landihan seperti itu maka abu idris abu idris abu idris namanya syaibatul hamdi kenapa disebut abu idris abu idris itu apa hambanya hamba mudtolib kenapa disebut hamba mudtolib ada cerita dulu pamannya itu kan beliau tadinya tidak di Makkah datang ke Makkah itu karena dibawa oleh paman beliau pakaiannya ya pakaian yang lusuh pakaian yang jelek sekali dibawa menunggangi unta di belakangnya di belakang pamannya lalu di jalan ada yang nanya nah ke pamannya itu siapa di belakangmu dia jawab ini abdi hadha abdi padahal keponakannya ini hadha abdi ini hambaku hamba sahayaku akhirnya orang-orang banyak yang menyebut oh ini abdul mudtolib hambanya mudtolib padahal mudtolib itu nama pamannya pamannya itu namanya mudtolib jadi beliau disebut abdul mudtolib karena pamannya waktu membawa beliau ada yang nanya karena beliau keadaan bajunya itu kan jelek itu kan lusuh kusut seperti hamba sahaya beliau merasa malu kalau itu disebut keponakan beliau masa keponakan keponakannya pakaiannya seperti itu gitu kan akhirnya beliau menyebut hadha abdi ini adalah hamba sahayaku sehingga orang-orang itu abdul mudtolib akhirnya disebutlah abdul mudtolib tapi begitu datang ke makkah amannya sudah berubah keadaannya makmur keadaannya baik di makkah nah baru pamannya ini menjelaskan ke masyarakat ini sebetulnya bukan hambaku ini sebetulnya anak saudaraku bukan hambaku insyaallah usianya sayyid abdul mudtolib ini panjang usianya sampai 140 tahun usia sayyid abdul mudtolib ini Allah abdul mudtolib putranya siapa abdul mudtolib putraha hashim apa arti daripada hashim hashim itu bahasa arab artinya meremukan dari hasyama meremukan hashim orang yang meremukan kenapa karena beliau itu punya akhlak dan amal yang baik sekali kebaikan yang tidak bisa dilupakan kalau musim kewarau beliau suka memberi makan ke masyarakatnya kasih makan oleh beliau apa makanannya makanannya roti roti kering terus pakai sayur diremukan dulu rotinya ini meremukannya ini bahasa arab jadi hashim hashim yang meremukan karena kalau tiap musim kemarau tiap musim pacakli masyarakat itu dipanggil oleh beliau sehingga beliau orang yang sangat mulia di mata kaumnya orang yang masya Allah sangat dermawan sekali sehingga punya gelarnya juga hashim yang membeli gelarnya siapa ya kaumnya sendiri ini bapak yang suka meremukan roti ini dan tiap hari kasih makan dengan roti itu remukan ke sayur itu kan kasihin bagiin gitu disebut hashim Allah 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 ini sayyid hashim ini Masya Allah kedermawanannya makanan di rumah beliau itu tidak pernah digeserkan tidak pernah diangkat selalu diterhidangkan setiap harinya siapa saja yang makan boleh tidak boleh diangkat tidak boleh habis isinya ganti habis isinya ganti habis isinya ganti tidak ada istilah beresin tidak keistimewaannya sayyid hashim radiyallahu ta'ala beliau punya tempat khusus untuk apa namanya membantu menolong para pelancong para pelancong dari kampung mana saja dari negara mana saja selalu oleh beliau dihormat dimuliakan ada tempat khusus kasih makan di wajahnya sayyid hashim Masya Allah itu ada cahaya yang selalu bersinar yaitu cahayanya baginda rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam sehingga siapapun pendeta pendeta-pendeta nasrani pendeta-pendeta yahudi kalau ketemu dengan sayyid hashim pasti cum tangan semuanya kenapa karena melihat ada cahaya haibah cahaya yang luar biasa yang memancar dari wajahnya sayyid hashim tidak ada seorang pun pendeta yang ketemu dengan sayyid hashim kecuali cium tangannya katanya ini sayyid hashim keistibawannya seperti itu ada maghrib Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Adhan dulu